Pria itu ingin menemukan seorang gadis perawan dinikahi. Jadi dia menculik seorang gadis yang belum dewasa. Dia menempatkan gadis itu di ruang bawah tanah. Tiap hari membersihkan tubuhnya, dan juga menceritakan dongeng untuknya. Pada saat yang sama untuk mengendalikan pemikiran gadis itu, dia mencuci otaknya dengan walki-talki. Patuhi aku, patuhi aku, patuhi aku. Tidak mudah untuk menunggu gadis kecil itu tumbuh dewasa. Dia segera memaksanya untuk berhubungan dengannya. Untuk mencegah gadis itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia sengaja mengikat kedua tangan mereka bersama. Kemudian memeluk gadis itu dan tidur dengan puas. Dimulai dari hari ini, gadis itu selalu menghadapi penganiayaan pria itu. Dan setiap kali selesai berhubungan, pria itu bersikap tidak peduli. Dan menggurungnya ke dalam ruangan bawah tanah. Setelah pria itu pergi, ekspresi menawan dari gadis itu. Tiba-tiba menjadi dingin. Dalam penahanan yang berkepanjangan, pria itu berpikir dia sudah berhasil mengendali gadis itu. Dan apa yang dia tidak tahu adalah, gadis kecil itu terus menunggu kesempatan. Dia tidak pernah menyerah ide untuk melarikan diri. Jika dia tidak pergi ke sekolah sendirian 5 tahun lalu. Atau berjalan di jalan sepi itu. Mungkin masa kecilnya akan dihabiskan dengan bahagia. Dia baru berusia 8 tahun pada waktu itu. Walaupun kecil dia memiliki pemikiran dewasa, demi menarik perhatian pria itu. Dia meminta pria itu untuk memberinya ciuman selamat malam. Ini membuat pria itu sangat bingung. Dia juga meletakkan makanan di pergelangan tangannya menyamar sebagai luka. Agar pria itu membawanya pergi ke rumah sakit. Dan trik kecil ini tidak bisa menipu pria itu sama sekali. Demi membuat gadis itu menyerah. Dia memperlihatkan pintu besi yang mengurungnya. Pintu besi itu terbuat dari baja dan sangat kuat. Meskipun dia berteriak, tidak ada yang akan mendengarkan. Gadis itu melihat tidak ada harapan untuk melarikan diri. Jadi dia mencoba untuk melawan. Tapi bagaimana bisa tubuh kecilnya melawan pria yang kuat? Untuk menghukum gadis itu. Pria itu menghentikan jatah makannya. Gadis itu hanya bisa hidup dalam gelap dengan kelaparan. Kumohon, aku lapar. Aku ingin makan, apa saja. Akhirnya dia melihat kenyataannya. Dari awal yang memberontak perlahan-lahan menjadi patuh. Waktu berlalu hari demi hari. Gadis itu akhirnya tumbuh dewasa. Perubahan tubuh sendiri. Sehingga dia mengalami datang bulan pertama kali. Ini adalah pertama kalinya gadis itu datang bulan. Dia gelisah dan tidak bisa duduk dengan diam. Pada datang bulan pertama tidak hanya tidak ada ibu yang menemaninya. Pria itu masih menatapnya dalam kemarahan. Dia telah dipenjara selama 5 tahun. Dia sudah tidak tahan lagi dan meminta untuk mandi. Pria itu juga pertama kali mengalami hal ini. Dia terpaksa membawa gadis itu keluar dari pintu yang sempit. Setelah 5 tahun, gadis itu akhirnya keluar dari penjara bawah tanah. Dia mandi dan pria itu mengawasi di sampingnya. Tanpa ada rasa malu, ibu pria itu menemukan rambut emas di tubuhnya. Dia mengira dia sudah ada pacar. Sehingga dia marah dan mencukur gadis itu hingga botak. Dia bermain di klub malam hari itu. Seorang wanita cantik menari di depannya. Ini membuat pria itu merasa terpancing. Malam itu dia secara paksa memperkosa gadis itu. Setelah itu, gadis itu memohon padanya untuk melihat bulan. Pria itu membawanya ke halaman belakang. Gadis itu menghirup udara yang segar. Dia tidak ingin kembali ke sel sempit itu lagi. Namun dirinya yang keras kepala, dipukuli oleh pria itu lagi. Dia terus bekerja agar kelihatan sangat patuh. Sebenarnya saat dia berjalan keluar dari rumah. Keinginan untuk melarikan diri telah terbangun kembali. Saat ini perencananya telah berjalan dengan mulus. Pria itu membawanya keluar dari rumah dan pergi ke supermarket. Saat melihat orang-orang di jalan. Dia memikirkan cinta kasih ibunya. Keinginan untuk melarikan diri semakin kuat. Di supermarket, pria itu mengawasinya dari kejauhan. Dia sangat takut untuk bergerak. Dia sangat ingin melarikan diri. Tapi tubuhnya tidak bisa dikendali. Akhirnya pria itu semakin lega. Dia bergandengan tangan dengan gadis itu dan pulang rumah. Gadis itu yang kembali ke rumah memarahi dirinya yang tidak berguna. Dia mulai menyesali, saat itu ada beritanya di radio. Ternyata orang tuanya tidak pernah menyerah mencarinya. Dia terus menangis. Saat putus asa, dia tiba-tiba terpikir untuk bunuh diri. Dia menyalakan kompor dengan kertas dan kehabisan napas karena asap. Dia bergegas mengipas asap keluar dari ventilasi. Tapi saat pria itu kembali, dia mencium bau terbakar. Sehingga dia memukulnya lagi. Mulai hari ini dia bekerja keras setiap hari. Seperti seekor kucing yang patuh sehingga membingungkan pria itu. Pria itu yang sudah tidak curiga, kembali membawanya pergi bermain ski. Di tempat bermain ski, dia mendapatkan kesempatan kedua kali untuk melarikan diri. Kali ini dia memberi tahu diri sendiri agar tidak gagal lagi. Gadis ini berpura-pura masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara di luar, gadis itu memakai celana dan segera keluar. Rupanya seorang wanita sedang berdandan di depan cermin. Dalam keraguan gadis itu berjalan mendekatinya. Selamatkan aku, aku Natasha yang diculik. Ternyata gadis ini sudah diculik selama 8 tahun. Di dalam waktu 8 tahun, dia mulai dari tinggal di ruang bawah tanah yang gelap. Kemudian pria yang sudah tidak mencurigainya. Membawanya pergi ke tempat bermain ski. Gadis itu mengira dia akan diselamatkan kali ini. Tapi wanita itu adalah orang asing. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Saat wanita itu keluar dari pintu kamar mandi. Pria itu merasakan ada yang salah dari ekspresi wanita itu. Dia membawa gadis itu pulang rumah. Mobil tiba-tiba mogok. Gadis itu dipukuli lagi. Gadis itu menulis kejadian pemukulan pada kertas. Hingga saat ini sudah hampir mengisi seluruh kotak. Hari ini adalah hari Natal, pria yang selalu memukulinya. Membelikannya gaun baru. Bahkan menari di dalam kamar bersamanya. Dan gadis itu sudah terbiasa mendiamkan diri. Dia terus membohongi pria itu. Saat mereka sedang membersihkan halaman belakang. Tidak sengaja dilihat oleh tetangga mereka. Dia mengira itu adalah pasangan baru pria itu. Gadis yang kembali ke ruang bawah tanah merasa sangat menyesal. Tadi harusnya memberitahu wanita tua mungkin dirinya bisa diselamatkan. Karena pria itu menculik gadis itu. Selama bertahun-tahun dia tidak pergi bekerja. Uangnya sudah hampir habis. Dia memutuskan untuk menjual mobilnya. Gadis itu sedang membersihkan mobil itu. Tiba-tiba dia melihat pria itu lupa mengunci pintu depan. Saat itu pria itu datang untuk menggodanya. Tiba-tiba orang yang ingin membeli mobil menelponnya. Suara napasnya mengganggu pria itu yang sedang bertelpon. Pria itu baru saja masuk ke dalam rumah. Gadis itu mengambil kesempatan ini. Akhirnya dia mulai melarikan diri. Dia berhasil keluar dari tempat yang mengurungnya selama 8 tahun. Dia berlari sekuat tenaga. Saat pria itu keluar, gadis itu sudah melarikan diri. Gadis itu datang ke rumah seorang wanita. Dia memberitahu wanita itu bahwa dirinya diculik. Hari ini sudah hari ke-3096. Akhirnya polisi datang. Nama saya adalah Natasha. Saya diculik 8 tahun lalu. Ibu gadis itu menerima telpon dari polisi. Dia dan suaminya pergi ke kantor polisi. Akhirnya mereka bertemu kembali. Film ini adalah kejadian nyata. Gadis Austria Natasha. Selama 8 tahun setelah diculik. Akhirnya berhasil melarikan diri. Pelaku yang mengetahui kejahatannya diketahui orang. Akhirnya juga seperti pria di film ini. Dia memilih untuk bunuh diri di atas rel kereta. Kemudian Natasha menulis sebuah buku 3096 hari. Yang menceritakan semua kejadian ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.